50 poin plus 10 asis plus dan 75% field goal yang gak pernah gagal salah satu pemain yang bisa ngelakuin itu setelah beat chamberlain James Harden James Harden ini gengs adalah pemain yang lumayan unik kenapa selain jenggotnya ini yang menjadi ikonik di NBA era sekarang jadi kalau kalian tahu era sekarang kalau kalian lihat NBA kalian pasti akan ingat ada James Harden kalau di eranya dulu tuh Jordan dengan kepala botaknya dan sekarang ada James Harden yang gak pernah cukur jenggotnya ini so dia tuh unik kenapa? karena dia adalah salah satu pemain di Ocasey yang gak terlalu bersinar karena ketutupan sinarnya sama Russell Westbrook dan sama Kevin Durant pada masanya dan dia juga sempat ngomong kalau thank you gue udah ditrade ke Hudson Rocket gue mulai jadi bintang disini gue mulai jadi salah satu penentu kemenangan lah di Hudson Rocket gitu loh so ngomong-ngomong soal James Harden kita langsung aja nih ya melihat lebih dalang James Harden ke tangkiri tuh lihat tuh jenggotnya tuh jenggot opa-opa ini opa-opa ambut kita melihat lebih dalam ada apa aja isinya di mainan Enter B atau action figure Enter B yang scale 1 banding 9 edisi James Harden so gengs kita melihat lebih dalam lagi ada apa aja isinya dari action figure yang edisi James Harden ini Enter B scale 1 banding 9 so gengs sebelum kita melihat lebih dalam lagi kita tetep akan membahas kotak atau packaging dari Enter B ini yang action figure yang scale nya 1 banding 9 tetep sama seperti desain-desain yang lainnya dia mencoba mempertahankan atau ya sama lah jadi gak ada bedanya desainnya Steph Curry James Harden si John Wall sama disini ada logo tim dia ada logo timnya ada ada orangnya disini posnya ada nama pemainnya di belakang ada seri 1 ini dia ngeluarin apa aja ya ini pertama kali nih by the way pertama kali Enter B ngeluarin yang scale nya 1 banding 9 jadi lebih kelihat kayak mainan lain enak dipajang kecil so kita akan melihat lebih dalam lagi isinya ya di dalamnya itu ada 1 James Harden kamu lihat gak dia pakai color apa enggak bisa dibuka nih sana ini bisa dibuka 3 extra pose tangannya dengan genya James Harden tentunya base untuk action figure tersebut ada sticker official tim Huston Rockets stick nya dapet bola basket spalding signature team nya sama iya sama setiap kalian beli Enter B kalian akan dapat 1 panduan untuk bikin semua base base nya untuk action figure nya berdiri berdiri itu tempat dia megang tangan nya gimana terus juga karena si Harden ini gak pakai ankle bracelet kayak si Steph Curry jadi dia gak ada panduan ekstra nya so sama tempatnya seperti itu untuk shot lebih detail nya kita akan lihat di shot berikutnya ya lagi-lagi bola spalding boleh lah kalian Inter B kasih inovasi lah bolanya bola plastik yang buat main bola itu bisa Mikasa atau Indonesia Indonesia dong Indonesia dong tapi ini tetep detail juga guys semuanya tuh spalding official NBA bola basket dan ada pose nya tangan nya dari James Harden tapi itu dia yang gak ada tuh mungkin Inter B kurang sedikit observasi kali ya harus itu ada yang pose nya dia yang gitu tuh yang ngaduk-ngaduk mangkok pose makan bang tuh James Harden terlalu inspirasi dari yang Lex tuh ini pose dia 3 point country terus kayak ini pose kayaknya ini untuk untuk apa ini pose main PS ini lo liat kayak ini pose main PS tuh dapet signature dari tim James Harden bermain di Huston Rockets penyangga badannya penyangga badan untuk action figure itu tik mie ayam gue ngomong tik mie ayam transparan kalau gak sedotan dewa mabuk wadaw jadi ini kalian dapet penyangga nya juga dapet base base untuk di pose nya mereka stiker officially dari tim Huston Rockets lagu NBA dan Huston Rockets yang all white keren ini stiker gak ada stikernya dan yang terakhir kita langsung menuju ke Bapak Jenggot Bapak Jenggot dia ini sebenernya center class akan jadi main basket coba kalian perhatikan mukanya yang sadar ini berewoknya sih lumayan detail cuman kok kayaknya mukanya gak mirip ya mungkin ya mungkin ya karena skalanya 1 banding 9 jadi lumayan susah karena lumayan kecil kalau Hotels kan dia 1 banding 6 untuk detail lebih gampang nah ini lumayan bisa mendanga nih ke atas untuk artikulasinya ke bawah bisa 360 juga mungkin gini kalau kalian ada yang gila otaknya majanya gini nih tuh keren juga sih inovasi nih geng lanjut ke jersey jerseynya stand rocket yang home ini home apa ue ya kayaknya sih ini home yang merah dan sama bahan dia sama kayak bajunya setiap hari udah lagu official NBA semuanya detail di celana tapi ini kos kakinya detail banget loh kalian tau gak kos kaki-kos kaki gini tuh yang di toko-toko Nike Adidas nah ada satu nih ada satu nih ini kan interbank warnanya 2016 jadi si James Harden tuh belum rilis sepatunya di Adidas so dia masih pake sepatu ini setelah gua telah lebih dalam ini tuh sepatu Nike Zoom pokoknya sepatu Nike loh ini liat deh gambarnya nanti nih gua kasih liat gambarnya jadi lucu nih ini Harden dinaiki kok pindah ke Adidas dia habil juga ya artikulasinya sama kayak si Steph Curry tuh detail bisa sampe lepet-lepet begini bisa lekuk begini jadi kalo dia mau posenya begini bertapa bisa tuh tuh katanya begini kalian liat tuh bisa dilipat sampe sampe ke atas gini sampe kayak wooo shit wooo kayak bisa kalo dia lagi nonton konser mangu put your hands up put your hands up yeay put your hands up gitu silau men bisa gitu dia so ya mungkin revisi dari gua enter B harus keluarin sih ekspresi tangannya Harden yang gitu tau gak loh guys yang yang ulak-ulak loks up awg love ini wat cok Gengs itu tadi adalah review mainan atau action figure enter B yang skillnya 1 banding 9 menurut gue menurut gue dia mukanya kurang mirip James Harden karena itu balik lagi karena mungkin karena skillnya terlalu kecil gak yang gede jadi gak bisa detailing pembuatnya tapi gak apa-apa dan ada sedikit kekecewaan karena kenapa karena harusnya di salah satu tangan action figure itu yang tadi udah kita lihat harus ada signature nya tuh yang dia makan banget yang dia kayak gini dan satu lagi dan satu lagi dan satu lagi yang terakhir menurut kalian nih James Harden nih tahun ini kan udah gak diprediksi MVP karena tahun kemarin dia kalah sama Russell Westbrook menurut kalian dia layak gak untuk menang MVP tahun ini dan kalau layak kenapa? dan yang kedua menurut kalian gue kayaknya harus tumbuhin jenggot kayak James Harden kalian setuju apa gak? ya kalau bisa komen di bawah dan kalian boleh beli action figure tapi jangan lupa kalau kalian itu sebagai figure harus tetap action ayo 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 Terima kasih telah menonton!